Intro Hingga kurang lebih sepekan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, KPU masih terus mempersiapkan dan memastikan semua kebutuhan logistik tercukupi dengan baik. Salah satu yang belum final adalah sejumlah surat suara yang rusak dan kurang kirim. Kurang kirim yang dimaksud adalah jumlah yang dikirimkan oleh jasa penyedia surat suara tidak sesuai dengan total jumlah pesanan. Sehingga KPU Kabupaten Pekalongan terus berkoordinasi dengan pihak rekanan, sehingga surat suara yang rusak dapat segera diganti dan surat suara kurang kirim bisa secepatnya dipenuhi. Dari 739.726 kebutuhan surat suara, terdapat 2.326 surat suara rusak dan 3.533 surat suara kurang kirim. Total saat ini KPU Kabupaten Pekalongan masih menunggu dari pihak rekanan untuk mengganti surat suara yang rusak dan kurang kirim sebanyak 5.859 surat suara. Pihak KPU sendiri sudah menargetkan tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2020 semua logistik pemilu sudah terdistribusikan ke 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Sehingga kekurangan surat suara yang rusak dan kurang kirim saat ini telah dikoordinasikan dengan pihak penyedia pencetakan surat suara dari Kudus, agar bisa segera diberikan penggantinya sesuai dengan jumlah DPT dan TPS yang ada di Kabupaten Pekalongan. Surat suara yang rusak, jadi surat suara itu kita kebutuhannya 739,726. Dari 739,726 kebutuhannya kemarin ada kekurangan kirim. Kekurangan kirim itu sebesar 3.533,3.533 dan rusak 2.326. Jadi totalnya kurang kirim dan rusak ada 5.859. Terus akan dikirim kapan? Hari ini, hari ini kita dikirim oleh PT Pura. Selain jenis kerusakannya apa Bu? Jenis kerusakannya ada titik gitu Mas, ada titik, ada yang sobek sedikit, ada juga yang peluru-peluru gambar-gambarnya. Secara umum, Kabupaten Pekalongan saat ini sedang mempersiapkan logistik elektoral yaitu proses pengesetan dan pengepakan sesuai kebutuhan masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS seperti kotak suara, daftar paslon, surat suara dan lain-lain. Sedangkan untuk skema pengiriman logistik elektoral, KPU Kabupaten Pekalongan lebih mengutamakan daerah atas dan rawan bencana untuk dikirimkan terlebih dahulu mengingat bulan Desember curah hujan di Kabupaten Pekalongan cukup tinggi. Tim Liputan Rasika TV melaporkan.